Pemirsa Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo Resmi membentuk Satgas Pendanganan Tindak Bidana Perdagangan Orang. Pembentukan Satgas ini merupakan bentuk komitmen Polri memberantas sindika tindak bidana perdagangan orang. Kepala Biro Penerbangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Polri bahkan menindak tegas baking-baking sindika tindak bidana perdagangan orang tanpa pandang bulu. Ahmad Ramadan menegaskan penindakan bakal tetap dilakukan sekalipun baking sindika tindak bidana perdagangan orang itu aparat kepolisian. Ahmad Ramadan juga menjelaskan Polri telah menangani 500 kasus tindak bidana perdagangan orang dari tahun 2020 hingga 2023. Kemudian menurut Ramadan berdasarkan data yang dimiliki Polri bahwa kasus paling tinggi tindak bidana perdagangan orang tersebut yaitu pada tahun 2022. Pihal Kapolri membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Berdasarkan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah memerintahkan jajaran Polri untuk memberantas para pelindung alias baking pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pada hari Senin yang lalu, tanggal 5 Juni 2023, Bapak Kapolri dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh para Kapolda. Beliau menyampaikan arahan bahwa Polri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO. Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderalisius Sigit Prabowo membentuk Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipimpin oleh Wakil Kepala Baris Krim Ijen Asep, Edi Suheri. Membutuhkan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, adapun Presiden telah menugaskan Polri sebagai pelaksana harian Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kapolri meminta seluruh Kapolda untuk turut membuat Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat daerah. Selanjutnya seluruh Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, tingkat daerah akan dibawahi oleh Baris Krim Polri dan dikepalai oleh Wakil Kapolda di daerah masing-masing. Tim Liputan Berita Gero TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa Polres Petro Jakarta Selatan akan menjemput paksasi kembar Rihana dan Rihani yang dilaporkan telah melakukan penipuan penjualan iPhone. Hingga kini Polres Petro Jakarta Selatan masih mencari keberadaan keduanya atas laporan dari 5 orang yang menjadi korban penipuan. Dua kali sudah Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemanggilan terhadap si kembar Rihana dan Rihani yang diduga melakukan penipuan jual beli produk iPhone dengan dugaan kerugian mencapai miliaran rupiah. Namun, dua kali pula mereka mangkir dari panggilan polisi. Untuk itu, seperti dikatakan Wakil Kepala Satuan Reses Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Henrikus Jossi pada Rabu 7 Juni, pihaknya akan melakukan penjemputan paksa terhadap kedua terlapor. Selain terus mencari kebenaran keduanya, hanya saja terkait laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, menurut Henrikus, hanya mengarah kepada salah satu dari saudara kembar tersebut, yakni Rihana. Pasalnya, para korban hanya berkomunikasi dan mentransfer uang kepada Rihana. Kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Hingga kini lanjut Henrikus, sudah ada lima orang yang menjadi korban penipuan. Ini juga dilakukan si kembar dengan kerugian bervariasi antara ratusan juta hingga di atas 1 miliar rupiah. Modus operandi yang dilakukan dengan memberikan penawaran produk Apple seperti iPhone, MacBook, dan EarPods dengan harga yang lebih murah 20 hingga 30 persen dibandingkan harga pasaran. Awalnya transaksi berjalan dengan lancar, namun pada akhir tahun 2021, pesanan tidak pernah dikirimkan hingga sekarang dengan taksiran total kerugian korban mencapai 35 miliar rupiah. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!